Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya, Ena dari Honda Autolenci Putat dan saya Reza dari Honda Autolenci Putat juga oke, nah kali ini kita sih sebenarnya sedang ada pameran ya di daerah Harmony Ceger nah kebetulan disini itu unitnya adalah Brio ACVT warna merah nah kita akan sedikit mereview ya Reza ya untuk Honda Brio soalnya Honda Brio ini laris banget gitu di kalangan anak muda maupun kalangan nah memang untuk saat ini Honda Brio memang lagi banyak banget promonya yaitu promonya apa aja, Ja? promonya itu ada healthy package healthy package dan juga ada paket hemat dan paket hemat, itu paket hemat satu itu dia free jasa ya free jasa dan free spare part selama 4 tahun atau 50 ribu kilometer nah disini Honda Brio fitur-fiturnya ada apa aja ya, Ja? ya? sebenarnya Brio itu menurut saya paling lengkap lah ya karena fiturnya itu yang benar-benar digunakan gitu buat sehari-hari pertama dia ada audio steering switch jadi memutar audio tinggal lewat setir gitu jadi lebih gampang ya lebih gampang jadi kita nggak harus melepaskan tangan kita dari setir gitu nah betul jadi kita tinggal mengatur semuanya itu udah dari audio steering switch betul terus yang kedua itu dia ada audionya yang tipe E ini masih double din ya double din dan sudah dilengkapi dengan AUX dan USB bluetooth, ada bluetooth juga ada bluetoothnya juga gitu jadi lengkap banget pokoknya disini dan ini juga audionya tampilannya juga simple ya jadi kita lebih gampang aja kalau untuk ngetik-ngetik audionya dan nggak kalah juga AC-nya udah apa, Ja? udah digital AC iya, udah digital AC jadi nggak yang AC yang model lama kayak konvensional gitu sekarang udah digital AC pokoknya Honda Brio ini udah lengkap banget dan udah enak banget dan kalau Honda Brio ini dia tuh kesannya nggak yang macam-macam soalnya dia itu lebih ke menguntungkan si pengguna ya pengguna ya, daripada hal-hal yang nggak penting dimasukin ke Honda Brio ini gitu jadi dia lebih menguntungkan karena memang yang memakai Honda Brio ini memang orangnya yang simple ya yang simple dan juga yang aktif dan enerjik lah dan tambah lagi sekarang di NIC 2021 itu sudah mendapatkan sensor parkir oh udah dari sensor parkir ya jadi pengguna lebih fleksibel lah untuk mundur semua jadi lebih aman juga ya Jaya jadi untuk pembelian di NIC 2021 sekarang udah lengkap aksesorisnya ya udah ada sakpin juga udah ada sensor parking juga jadi kalau misalnya kalian itu mundur itu kalian nggak perlu takut lagi misalnya ada apa ya ya ada sesuatu lah ya ada sesuatu, ada benjala di belakang gitu dan terus untuk apa namanya di sini juga Honda Brio sudah dilengkapi dengan yang namanya ABS dan EBD ABS dan EBD jadi itu lebih aman dan juga hmmm dia ada echo indikatornya juga oke jadi dia bisa kita kalau mau irit ya kita ya seoptimal mungkin lah echo indikator itu menyala jadi itu bisa meminimalisir maksudnya kita bisa tahu ini kita lebih hemat bahan bakar atau enggak gitu ya dan juga di sini tampilannya juga simple dan mudah dimengerti sih kalau tampilannya Honda Brio ini dan jangan lupa kita mendapatkan APAR juga loh oh iya yang terbaru ya APAR itu adalah alat pemadam api ringan itu tambahan ya Jaya di 2021 buat kalian yang beli Honda Brio di 2021 satu kalian akan mendapatkan APAR jadi lebih aman lah lebih aman hmmm terus kalau untuk penggunaannya juga simple ya Jack kalau APAR ya simple APAR nanti mungkin akan kita jelasin ya di video selanjutnya ya di video selanjutnya kita akan jelasin bagaimana kita akan jelasin bagaimana caranya penggunaan APAR dan cara gimana ngisinya gitu nanti kita akan jelasin pokoknya kalau Brio udah aman nih dia ada G-Con plus S nya juga oh iya ada G-Con plus S nya jadi dia itu bisa meredam apa kalau misalnya kita ada benturan ada benturan dengan mobil yang berbeda ukuran jadi kita lebih aman soalnya kabinnya ini akan terlindungi gitu ya soalnya benturannya itu akan menyalurkan seluruh bodi jadi nggak langsung jatuh ke kita gitu terus selanjutnya kalau untuk ini space nya di dalam itu luas banget nyaman dan AC nya juga dingin banget ya Jaya jadi lebih enak dan lebih simple terus ini juga ada power outlet jadi kalau misalnya kalian mau nge-charge ataupun kalian kehabisan baterai dalam mobil baterai handphone kalian tuh bisa langsung nge-charge di power outlet ini dengan 12V ya dayanya 12V inget kalau Honda itu aman kalau kalian ada apa-apa ada Honda Experience jangan lupa itu gimana Honda Experience Honda Experience tuh apabila kalian misalnya di jalan kehabisan bensin atau mogok gitu tinggal telepon dengan nomor di Honda Honda terdekat ntar kalian akan dijemput akan datang mekaniknya itu gratis ya gratis selama 1 tahun jadi kalian pengguna Honda udah nyaman banget kalau kalian tuh pakai mobil Honda nah buat kalian juga yang ingin tanya-tanya ataupun kalian ingin melakukan pemasaran mobil Honda jangan lupa di kita berdua ataupun di ENA di 0812 6230 2113 atau kalian bisa langsung pantengin channel youtube ENA di ENA Watisari atau ke rekan saya Reza Wardana 0822 33 525 002 oke jangan lupa dicatat ya nomornya oke mungkin itu aja ya itu aja dulu tungguin next video kita selanjutnya terima kasih Assalamualaikum bye sub indo by broth3rmax